Ada banyak cara yang dilakukan warga dalam menyambut hari pahlawan yang berlangsung kemarin. Ia mulai dari bermain biola hingga 45 jam, bersedekah, lomba makan durian, hingga mengibarkan bendera-bendera putih raksa saat di tebing setinggi 100 meter. Selamat hari pahlawan! Ya, 10 November adalah hari spesial bagi bangsa Indonesia. Mengingat pada tanggal inilah para pemuda bertempur bertaruh nyawa selama 3 minggu di Surabaya melawan tentara Belanda. Demi menghormati jasa para pahlawan, ragam cara dilakukan warga untuk menyampaikan apresiasi mereka. Seperti yang dilakukan Arul, musisi Surabaya yang melantunkan lagu-lagu perjuangan dengan biolanya. Aksi ini menjadi tidak biasa karena pria yang sehari-harinya berjualan es tape ini menggesekkan alat musik kesayangannya itu selama 45 jam. Hal ini dilakukan semata untuk mengapresiasi para pahlawan yang bertempur di Surabaya 76 tahun lalu. Seolah tidak mau kalah dengan Arul, di Jombang, Jawa Timur, 500 porsi bakso dibagikan secara gratis oleh komunitas rombong sedekah. Aksi sedekah ini disambut antusias warga. Pasalnya, bukan hanya bisa menimbulkan rasa cinta pada bangsa dan negara karena digelar di hari pahlawan, namun juga dapat menimbulkan rasa peduli sesama dan semangat juang dengan cara berbagi. Masih soal perayaan hari pahlawan dengan makanan. Kalau yang tadi merayakan dengan sedekah, nah kalau yang ini seru-seruan dengan kuliner, apalagi bagi para pencinta, the king of fruit. Yap, durian! Di salah satu kafe di Surabaya, Jawa Timur, sudah disiapkan 500 buah durian untuk lomba makan durian. Lomba ini bertujuan untuk menggambarkan semangat juang para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dan pastinya untuk menyelarakan hari pahlawan. Dan yang satu ini perayaan yang tak boleh dilewatkan dalam setiap Hari Raya Kebangsaan Republik Indonesia. Yap, mengibarkan sangsaka merah putih. Tentu saja pengibarannya dilakukan berbeda. Komunitas pencinta alam dan masyarakat di Kecamatan Gandusari, Tenggalek, Jawa Timur, membentangkan bendera merah putih raksasa di tebing dengan ketinggian 100 meter. Setidaknya butuh 6 orang pemanjat profesional untuk mengibarkan bendera berukuran 20x10 meter ini dan memakan waktu 1 hari untuk persiapan. Upacara pengibaran bendera ini pun diikuti secara hikmat oleh ratusan peserta. Tim Liputan, CNN Indonesia